Aku tahu ku takkan bisa menjadi seperti yang engkau Asri Ulas, akhirnya urun bicara terhadap kasus dugaan pelecehan terhadap salam yang dilakukan Olga Syaputra dalam acara Facebookers and TV Hingga akhirnya Olga ditegur oleh Komisi Penyiaran Indonesia Menurut Asri, Olga termasuk pelawak yang kreatif hingga selalu spontan saat improvisasi di panggung Asri pun mengaku jika para komedian pun biasanya membuat kesepakatan sebelum naik ke panggung Sebenernya lawakannya itu udah sering aku pernah denger dimana ketika satu panggung kecil Cuma kali ini mungkin ketangkep aja Sebenernya sih saat aku pernah juga maksudnya ini sih gak bukan cuma Olga juga yang ngomong seperti itu Ada banyak juga gimmick-gimmick temen-temen yang kadang jauh lebih ekstrim gitu Tapi mungkin lagi sialnya atau dapet gak ini ya gak enaknya Gak apa-apa ya karena ya kayak kita sama saudara sendiri apa jadi gak no hard feeling Tapi kalau orang yang lain yang liat mungkin vilainya sama yang lebih tua misalnya Sama mungkin yang lebih tua jadi ada bubis atau apa nih Tapi kalau udah deket akhirnya itu pun kadang janjian kok misalnya Nanti gue gini dulu aja entah lu gini gue ya oh ya ya gitu Ini sebenernya sih Iya sebenernya udah deket Olga hanya sedang sial saja Karena lawakan yang dilakukan yang sudah sering dilakukan komedian lainnya Asri pun keberatan saat KPI meminta Olga untuk mengisi acara off-air saja Atau tidak tampil secara live Kalau menurut aku sih enggak ya Mungkin itu kan namanya untuk detiknya orang ya Sementara kalau gue tahu Olga tuh udah banyak Ada yang ditolongan dia Kalau dia sampai gak kerja nanti kan ya kasian ya Itu kan banyak juga yang kerja lagi ya Ya kan sudah ada apa segala macam Jadi kalau menurut sih mungkin ya namanya ortik atau apa Itu mungkin dimangit Karena kita sama-sama dipanggung ya Kalau udah dipanggung itu kita tuh mikir apa aja Semakin cepat semakin kuat kan Nah cuma kadang memang ada hal-hal yang harus dikontrol ya Ya itu dia memang kadang kita suka diketin Jangan selalu buah soal ras, agama, jangan sampai keluar Jangan selalu buah Tapi kan itu juga kan kadang ya namanya orang kita spontan Tidak tahu kenapa aja Impro-grosanya itu improve gitu Karena memang dia kreatif banget Lantas pernahkah Asri melakukan kesalahan saat mengisi acara komedi seperti Olga? Gak sih temen sendiri sih mungkin ya apa ya Enggy kalau gak salah terus saya minta maaf Tapi gak sampai yang tentang agama atau ras juga nahan Misalnya udah eh sorry sorry gitu langsung Langsung ngomong maaf karena aku kontrol sendiri gitu Ya itulah ya mungkin memang kita hanya harus batasin ketika mau apa Jadi kira-kira perlu gak ya diomongin Tapi kan itu kan membatasnya kan tipis banget tuh Apa yang mau dikeluarin sama yang dibikirin kadang suka gak dikeluan Mungkin dia udah mikir tapi udah baru keluar gitu Namanya bangun tuh cepet banget itu udah nih Harus cepet kan Bisa dibilang aja nih